Intro Selanjutnya Gubernur Kalsal Sabirinur bersama sejumlah ulama banua diantaranya K. Haji Wil dan Salman dan Habib Ali Abdullah al-Hidrus dan Zuryat Datukalampayan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Raya Sheikh Muhammad Arsyad al-Bancari di kawasan perkantoran Pemprov Kalsal di Banjarbaru. Berdiri di atas lahan seluas 11,75 hektare dengan luas bangunan utama 4.560 meter persegi, Masjid Raya Sheikh Muhammad Arsyad al-Bancari bakal mampu menampung hingga 3.000 jamaah tak kalah dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasi. Adapun bangunan atap berbentuk limas dengan sistem sirkulasi dan pencahayaan dilakukan secara terbuka, sedangkan kawasan Masjid tersebut juga akan dilengkapi berbagai sarana pendukung beserta embung atau danau. Pengerjaan Masjid dilaksanakan secara bertahap tiap tahun. Tahap pertama pada tahun 2023 dianggarkan Rp80 miliar, kemudian tahun berikutnya senilai Rp41 miliar. Sementara penamaan Sheikh Muhammad Arsyad al-Bancari sendiri merupakan bentuk penghormatan kepada ulama besar asal Kalsal tersebut. Terkait dengan pembangunan Masjid Raya Sheikh Muhammad Arsyad al-Bancari, hari ini kita saksikan bersama. Ini mulai dengan peletakan batu turun pertama dan tentu saja kita berharap pembangunan masjid ini dapat menjadi aman dan lancar. Dan secara realnya nanti di 2023 akan dibangun sesuai dengan anggaran yang tersedia di 2023. Dan kita berharap om muslimin, muslimat Kalimantan Selatan, mendoakan dan masjid ini bisa selesai sesuai dengan harapan kita bersama. Kalau masjid itu pastilah untuk beribadah dan tempat-tempat kegiatan keagamaan lainnya yang menghukum keberadaan masjid ini sendiri. Dan masjid ini kita berharap monumental dan punya sejarah. Kalau Banjarmasjid ada masjid raya dengan Sabila Muqtadin, kitab Karangan Datuk Lampaian. Kalau di sini tadi kesepahaman bersama dengan para ulama, para hapaib. Aku beri nama masjid raya, Sheikh Muhammad Arsad Al-Bancari. Mohon doanya. Pembangunan masjid ini direncanakan kan tahun 2023-2024. Dinamai tadi Sheikh Muhammad Arsad Al-Bancari. Jadi anggaran untuk pembangunan ini kan tadi disebutkan sudah sebesar 243 miliar sekian. Tapi itu seluruhnya. Nah ini dibangun bertahap. Jadi tahap 2 ini, 2023-2024, itu sebesar kalau 2023 pembayarannya 80 miliaran. Kemudian yang 2024, 41 miliar. Ini multies, sistemnya sistem multies. Kemudian pembangunan ini meliputi tadi ada tiga ya. Pekerjaannya, pekerjaan pendahuluan dulu. Kemudian ada pekerjaan masjid itu sendiri. Dan ada pendukung. Beberapa, misalnya tidak semua juga kan. Nah jadi ini luasannya tadi kan kalau secara keseluruhan 11,75 hektare. Nah bangunan utamanya ini 4.650 meter persegi yang akan dibangun tahun 2023-2024. Dalam kegiatan tersebut, terus dibacakan Manakib Sheikh Muhammad Arsad Al-Bancari, pembacaan syair Maulid Habsi, serta tausiah oleh Kiai Haji Wildan Salman. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Terima kasih telah menonton!